Oke, Kak Tesar tadi kan sudah cerita Gimana proses audisi kalian ya Kak Tesar juga termasuk di dalamnya ya Nah, setelah jalan sesama itu Selain jalan sesama, Kak Tesar punya pengalaman main boneka apa aja nih? Ada beberapa, kita lihat dulu ya Beberapa ada di produksi sendiri Sendiri sama atas ada juga yang produksi bersama PH-PH yang lain PH itu apa sih, Kak? PH itu rumah produksi, production house Rumah produksi, jadi contohnya seperti ini Nah, ini salah satu acara di acara training Popetir Di salah satu undangan station di Singapura Salah satu station di Singapura Lalu kita bersenang-senang di sini Jadi tidak hanya apa Bagaimana kita mengolah, memanipulasi Puppet Supaya tampak hidup Tapi kita di sini mengajarkan juga Eh apa, kita di sini belajar teaternya juga Belajar acting, belajar melenturkan tubuh Dan lain sebagainya gitu Ada senamnya juga, karena kan seorang Puppetir pun Hampir ini ya, hampir dibutuhkan fisik yang bagus Fisik yang lentur, sehingga dalam menggerakkan atau memanipulasi Puppetiring juga tidak kesulitan Nah, ini salah satu karakter di jalan sesama Momon bersama pasangan saya seumur hidup, seumur mati Eh, seumur hidup, seumur mati Kak Jambul tuh ada yang dibawah, yang pakai baju hitam Sekarang hadir nggak ya Kak Jambul ya? Nggak kelihatan nanti ya Nah, itu Kak Jambul Beliau itu sebagai right hand Jadi Momon itu bisa dua Bisa road puppet Road itu yang memakai tongkat ya Jadi tangannya itu pakai tongkat Digerakan pakai tongkat Atau live hand Live hand ini Jadi si tangan Puppetir masuk ke dalam Apa tuh? Masuk ke dalam pappetnya Jadi bisa megang-megang ya? Jadi bisa megang-megang Bisa megang gelas Bisa megang meja Bisa megang kursi dan lain sebagainya Seperti itu Nah, ini juga tandem antara Momon sama Jabrik Seperti itu Dan ini bertiga Putri, Tantan sama Momon Kita selalu melihatnya ke bawah ya Nggak pernah melihat ke atas Terus Rendah hati berarti Kalau melihatnya ke bawah terus Iya benar itu Nah, ini satu adegan Antara Puppetiri dan Senam kayaknya ya Saya juga lupa nih kejadian ini Kenapa bisa begini ya Ini kayaknya salah kuda-kuda atau gimana ya Tapi memang kuda-kuda Puppetiri itu Ketika berdiri Ketika memainnya sambil berdiri Itu kaki kiri kita di depan Kaki kanan kita di belakang Selalu seperti ini Udah kayak pencak silat ya kak ya Iya, udah kayak pencak silat Aneh juga kalau kita lihat Setelah sekian lama gitu Lihat lagi kayak aneh gitu Terus ada Apa lagi ya Bentar Ada Ya, ini Diproduksi waktunya Kido Itu saya jadi Pak Haji Pak Haji Pak Haji Apa? Pak Haji yang Istilahnya Mengasuh Mengasuh Dua orang anak gitu Satu Satu orang dewasa Diasuh juga Namanya Bawor Itu yang jadi bawah ke belakang tuh Yang mukanya ketutup Ini ketutup busa Nggak tahu tuh kenapa Busa itu ada di situ Nah ini Waktu jadi Pak Bon ya Kalau nggak salah Pak Bon apa Oh Koki Chico Maaf Koki Chico itu salah satu produksi Di station di Indonesia Abikadabi Sempat pegang Sempat Pengen tahu juga kan Mekanisme sayapnya seperti apa Ini waktu kunjungan ke Jim Henson Company Itu Nggak tahu nih Jim Henson Company dimana? Jim Henson Company Bukan di Sumedang Di New Yorkarto New Yorkarto Wah di New York ya New York Ya kebetulan Kamu mau kemana? Ya saya mau ke Jim Henson Company Orang-orang lain kemana? Liberty atau kemana? Saya pengen ke Jim Henson Company Pengen lihat Cara bikin boneka Jadi ini bisa bikin sendiri Mudah-mudahan setelah pulang Seperti itu Halo Kak Ella Oke Ya Nah ini Mencoba-mencoba Elmo oleh ini Nah Elmo nih Nah itu Ada sama Kevin Clash ya Jadi Kak Tesar ini Kalau nggak salah ya Atau bener Atau nggak nih Pemain Elmo ya Ini Elmo beneran Atau Elmo yang Dijual di pinggir jalan tuh Elmo KW Elmo Indonesia Elmo ya Elmo ini jadi Ada usulan dari Salah satu produksi Rumah produksi di Indonesia Untuk menghadirkan Elmo Dari US ke Indonesia Tapi pengennya Elmo ini berbahasa Indonesia Dan berinteraksi dengan orang-orang Indonesia Dengan anak-anak Indonesia Nah jadinya Lalu Harus pepetir Indonesia Nah tadinya Guru kita Kevin Clash yang mau didatengkan ke Indonesia Cuman Beliau ini Agak Kurang nyaman dengan jet lag Yang berpuluh-puluh jam Untuk dateng ke Indonesia Akhirnya Mendingan Kita aja ini korbanin lah Kita aja yang kesana Jadinya gitu Cuman nggak jadi bersama-sama Harusnya kan barengan nih Nah waktu itu Ada sesuatu hal Sehingga yang diberangkatkan Cuman saya aja Untuk training Elmo Seperti itu Ada videonya nggak Kak? Coba deh Kak Angga Tolong dibuka Salah satu videonya Salah satu bentuk trainingnya Seperti ini Ini lebih ke Elmo Saya Apa Memaikan Elmo Membeok Dengan membeok saja Tapi dengan bahasa Indonesia Selamat datang di jalan sesama Selamat datang di jalan sesama Selamat datang di jalan sesama Ini Yang paling berat itu adalah Untuk Menghadirkan Elmo Dengan karakter yang sama Ke Indonesia Itu yang dilatih itu seperti itu Ada akhirnya yang kesana Saya malah ngajarin bahasa Indonesia Ke Elmo Elmo Indonesia malah ngajarin bahasa Indonesia Ke Elmo US Orang-orang yang watch Dan kalpa kubuk Dan kalpa kubuk Dan kalpa kubuk Elmo looks inside And discovers things That are sometimes strange and new Terima kasih telah menonton! Kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi. Terima kasih Kak Tessa. Itu seru banget itu waktu dia belajar sama Kevin itu. Ya sama Martin juga gak kalah serunya. Karena Kevin itu seru banget. Jadi misalnya kita bagaimana mengembangkan karakter Elmo itu. Saya belajar untuk bagaimana karakter Elmo itu. Tapi sambil tertawa-tawa, sambil bercanda-bercanda gitu kan. Waktu kita batuk itu misalnya kita mainkan dengan papetir. Saya kebetulan batuk gitu ya. Terus si Elmo US itu nebuk-nebukin punggung gaya gitu. Seperti itu. Jadi kita bermain improvisasi yang sangat seru sekali. Dan itu ya Alhamdulillah gitu. Jadi kalau datang ke Indonesia, kita sedikitnya bisa tahu bagaimana Elmo itu secara karakternya. Seperti itu. Begitu Kak Ella. Ini benar-benar ya. Disebut kerjanya apa? Main. 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 Asik sekali nih. Siapa tahu nih peserta Zoom hari ini tertarik jadi papetir nih. Karena aku pengen main 24 jam gitu ya. Tapi apakah benar. Tapi capek juga ya. Apakah benar tuh. Coba Kak Tesar ceritain gimana tuh. Coba deh. Lihat nih. Tadi ada di TV kan. Nih nih. Kenapa bisa sampai capek nih salah satunya ya. Kita dalam syuting produksi itu ya. Aduh. Ini kita apa. Seperti. Leher itu harus miring-miring. Kepala itu harus miring-miring kayak gini. Itu untuk apa. Biar kepala kita nggak bocor di kamera. Bocor tuh apa Kak? Bocor benar. Oh iya bocor itu apa ya. Bocor itu kalau ini ya. Apa istilahnya ya. Kelihatan kepalanya. Di TV ya. Di TV kelihatan kepalanya. Itu tidak boleh. Jadi misalnya rambut pun kalau bisa jangan kelihatan gitu. Wah ada Kak Ella. Oh. Kak Ella ngapain tuh lagi arisan kayaknya di bawah Tantan. Itu salah. Santai banget. Ini santai ya. Padahal pegel banget ya. Emang lagi main-main tuh kayak gini emang. Kerja sambil main-main tuh kayak gini. Ketawa-ketawa. Main-main tuh kan emang keringetan ya. Keringetan. Nah kalau di prakteknya ini Kak Ella nih. Kak Ella kan lihatnya ke TV ya. Ya. Teman-teman yang lain juga lihatnya ke TV ya. Ini yang dimenamakan oleh monitoring ya. Monitor. Jadi di monitor atau di TV kita itu kelihatan itu ada apa yang dilihat oleh kamera. Apa yang dilihat oleh kamera itu tampak di monitor kita. Di TV kita. Nah kita menggerakkan bonekanya itu tidak dengan melihat ke atas. Seperti dalang-dalang biasanya yang kita lihat adalah monitor. Jadi kita itu memainkan sekaligus menjadi penonton. Seperti itu. Teknisnya seperti itu. Karena si boneka nggak bisa lihat ya Kak? Bener nggak sih? Nggak bisa. Itu ada yang ke bawah kata Sir? Nah ini nggak tahu nih siapa yang dibawa. Ini misterius nih sebenarnya ini. Misterius tuh. Kakinya siapa itu. Coba lihat itu. Ngapain gitu ya. Ini kan posisinya Tantan lagi duduk di atas balai-balai. Nah balai-balai ini. Eh Tantan itu kan ada kakinya ya. Ada kaki. Nah sehingga kakinya itu harus digerakin. Nah yang menggerakkan ini orang yang dibawah balai-balai itu. Nggak tahu lagi ngapain. Kita lihat nih sebentar lagi kayaknya muncul. Oh ya itu Kak Nana. Ya Kak Nana. Dan itu. Orang misteriusnya ya. Ya tampak kesakitan ya. Memangnya kadang-kadang kita harus mengorbankan beberapa hal. Untuk demi tayangan yang bisa mendidik teman-teman. Anak-anak Indonesia gitu. Itu yang apa. Capek lah. Ada itu capek. Walaupun banyak ketawa seru gitu ya tetap. Tapi ada capeknya juga. Ada sakitnya juga. Kadang-kadang ada yang jatuh. Sudah pulang mesti dipijetin ya. Bahwa kan ada yang pijetin gitu. Di studio itu biasanya. Didatengin gitu khusus. Sama pakai apa? Kompres. Apa? Air hangat ya. Kompres air hangat. Air dingin. Obat-obatan itu disediakan. Yang nggak disediakan ambulan aja sih. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah terjadi ya. Nggak pernah terjadi ya. Alhamdulillah gitu. Jangan sampai lah gitu kan. Nggak. Nggak sampai gitunya sih. Nggak sampai segitunya. Jadi. Tapi yang banyakkan sih serunya. Kebanyakan serunya. Kebanyakan teman-teman itu menikmati selama masa produksi itu. Kadang-kadang kita. Duh. Sudah satu minggu aja nih libur gitu. Duh. Kapan ini senen. Kapan ini senen gitu. Jadi. I love Monday gitu. Kalau lagi produksi. Masa sih. Kalau saya gitu. Karena kan kita suka main. Iya. Karena suka main. Bener tuh. Adek-adek di rumah. Jadi asik ya. Jadi papetir tuh. Kita bisa terus main. Ya. Berjam-jam ya. Betul. Bukan berjam-jam. Kita malah memproduksi film sendiri. Itu yang ditayangkan sebelum. Apa. Talkshow ini kan. Kita apa tuh. Yang sok papet itu. Yang alien. The good alien. Searching for a bad alien. Wah. Itu salah satu produksi. Main-main. Waktu produksi di jalan sesama. Dan itu seru banget itu. Dan itu pakai kaos kaki ya kak ya. Dan itu tayang perdana loh disini. Itu gak pernah tayang dimana-mana. Selama hampir sudah. Berapa? 15 tahun kali ya. Iya. Oke. Kak Tesar. Sebelum aku pindah ke anak. Kak Tesar. Bersuara ini dong. Momon. Elmo. Untuk apa aku bersuara Momon. Momon yang gitu-gitu aja. Aku cuma bisa menulis. Bisa membaca. Bisa menghitung. Beda sama Elmo. Kalau Elmo bisa menghitung sampai 20. Hehehehe. Kalau bisa menghitung sampai 20. Ayo barengan sama Elmo ya. Satu. 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 Keren. 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 Itu keren sekali kak Tesar. Terimakasih. Terimakasih kak Ella. Terimakasih teman-teman yang sudah nonton. Terimakasih. Terimakasih.